Intro Selamat pagi Pranitizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Ini terungkap hari ini bagaimana kasus EKTP Siapa yang terlibat ya Siapa yang tanggung jawab ini semua begitu Jokowi balas ya Agus Raharjo yang mengaku diminta hentikan kasus EKTP Setia Novanto Untuk apa ya diramaikan Kata Pak Jokowi begitu kan Artinya memang benar begitu kan Kan begitu logikanya begitu Kalau diambil kesimpulannya itu begitu Tapi melihat dengan situasi ada yang kemudian Apa namanya di istana sudah mengklarifikasi Tidak ada pertemuan katanya begitu kan Padahal DKPK sudah membenarkan bahwa ada pertemuan Jokowi dengan Agus Raharjo Ketika dia menjadi menjabat sebagai ketua KPK pada waktu itu ya Lantas bagaimana kalau seorang presiden bisa mengintervensi se-lembaga KPK disitu ya Bisa saja seperti sekarang Firly Bahuri tidak ditahan Apakah menunggu apa namanya Jokowi disitu begitu Itu yang menjadi pertanyaan mendasar hari ini begitu kan Maka ya Agus Raharjo harus membuktikan Harus bongkar apakah ini ada keterlibatan Apakah ini ada intervensi disitu begitu Sayang seribu sayang Dengan kata-kata jawaban Pak Jokowi untuk apa diramaikan ya Dengan kata-kata seperti itu seolah-olah ya Ada sesuatu indikasi Dugaan-dugaan yang mengakui Pertemuan-pertemuan itu memang benar ya Nah kita lihat saja nanti begitu kan ya Abiarlah waktu yang akan menjawab ini semua Kalau memang ini benar ya Setelah Pak Jokowi lengser Ya Pak Prabowo kalah ya Tidak lagi menjadi presiden Maka kemudian tunggulah akibatnya ya Banyak yang mengadili Pak Jokowi disitu begitu Jokowi balas Agus Raharjo yang mengaku diminta Hentikan kasus EKTV Setia Novanto Untuk apa diramaikan Ini wakau ya Kenapa harus diramaikan Pertanyaan yang super aneh Ya diramaikan lah Karena itu kerja super licik ala Mukidi katanya ya Tampang lu tampang gak bisa dipercaya Berarti pernyataan Agus di Rosi benar dong katanya Ini bisa saja benar bisa saja tidak begitu Jadi dengan hal-hal sedemikian rupa begitu kan ya Sudah terbongkar hari ini Mengapa harus terbongkar hari ini Banyak orang yang bertanya seperti itu begitu Ya kalau dibongkar pada waktu itu Maka-maka kemungkinan tidak akan mungkin percaya Terhadap Agus Raharjo Karena pada waktu itu Jokowi masih di Apa namanya Masih dilabeli Bahkan didukung oleh para Cebong dan Basar pada waktu itu Dan sekarang Basar sudah beratakan sana sini Begitu kan Akhirnya banyak yang kecewa terhadap Pak Jokowi selama ini Begitu kan ya Oposisi 9 tahun saja sudah tahu karakter bagaimana Pak Jokowi Begitu Bahkan ya supaya rakyat ini dibukakan matanya Bahwa Bapak Presiden tidak sehebat-hebat Ya tidak ada imejasi bersuarakan selama ini Pak Lurah membenarkan pernyataan Pak Agus Raharjo Dengan mengatakan untuk apa diramaikan Bahkan Satusi mengatakan kalau tanggapan Pak Jokowi seperti itu Analisisnya Analisanya pernyataan Pak Agus benar Karena sudah keluar dari sprinting dan kasusnya berjalan Tidak mungkin lah Ya memberhentikan ya kasus EKTP yang begitu besar Begitu kan Dan bahkan ya Di sana saling sebut ada Pak Ganjar Ada yang lain dan sebagainya Begitu kan Dan pada kenyataannya Apakah semuanya bisa diintervensi oleh seorang Jokowi Dan itu menjadi pertanyaan penting Begitu kan Maka KPK harus bongkar Siapa sebenarnya dibalik ini semua Begitu kan ya Bahkan siapa yang bertanggung jawab ini semua Jangan-jangan ya Pak Jokowi semua Begitu kan Kita lihat saja Karena ini sebagai seorang Presiden ya Kok bisa-bisanya seperti itu Wajar kalau ada Apa namanya Revisi Undang-Undang KPK disitu Begitu Jujur aku dimulai dari dia bilang ya Dulu saat bilang mobil SMK Buatan anak SMK Solo Dan ya Laku 70.000 unit Itu banyak yang tidak dipercaya Begitu kan Seolah-olah ya Dingibulin oleh mereka Begitu Artinya Kalau dengan Apa namanya Melihat dengan hal Hal demikian Maka kemudian Apa yang disampaikan Pak Jokowi Ya biasanya sebaliknya mereka Begitu kan ya Ada yang mengatakan Ngibul dan sebagainya Jokowi balas Agus Zeraharjo Yang mengaku diminta Hentikan kasus EKTP Sertiano Fanto Untuk apa diramaikan Presiden Jokowi Dodo Atau Jokowi Buka Suara Menegapi pernyataan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ex Agus Raharjo Begitu kan KPK Ya Agus Raharjo Yang mengaku diminta Presiden untuk Menghentikan kasus EKTP Yang menjerat Sertiano Fanto Alias Sertiano Fanto Bahkan ya Terkait dengan hal itu Mantan Gubernur Jakarta Untuk membantah Telah memerintah Ya Agus Raharjo Begitu kan Untuk menghentikan Kasus Sertiano Fanto Yang kala itu ya Jadi terpidana Kasus EKTP Jokowi membeberkan Bukti-bukti Untuk mendukung Bantahannya Ya pertama Yang mengaku Meminta Sertiano Fanto Untuk mengikuti Proses hukum Yang menjeratnya Terkait kasus EKTP Ya Karena sudah dibongkar Sana sini Ya mana mungkin Pak Jokowi Akan mengaku Di situ Begitu kan Bahkan pihak istana Sudah mengkalarifikasi Tidak ada katanya Pertemuan seperti itu Bahkan ya Di KPK sendiri Sudah mengakui Bahwa ada pertemuan Kenapa Agus Raharjo Yang dipanggil Kenapa tidak Yang lainnya Begitu kan Itu yang menjadi Pertanyaan penting Bagi kita Artinya Selama ini Yang kita lihat Bahwa ya Yang ramai Di media sosial Benar dong Ya perkataan Agus Raharjo tersebut Bisa saja Ada intervensi Intervensi Yang kemudian ya Bisa mengarah Pembatalan tersebut Begitu Untunglah Begitu kan ya KPK independen Pada waktu itu Tapi kalau sekarang Ya Filih Bahuri Bisa dipertanyakan Di situ Begitu kan Apakah nanti Begitu ada Desakan-desakan Yang kemudian Yang katanya Akan mentersangkakan Dan jangan-jangan Muncul juga Dari pihak-pihak Mereka Begitu Coba dilihat Ya berita Tahun 2017 Bulan November Saya sampaikan Saat itu Ya Pak Sita Novanto Ikut proses hukum Yang ada Jelas berita itu Ada semua Kedua lanjut Jokowi Bukti lainnya Adalah terkait Proses hukum Ya terhadap Sita Novanto Yang terus berjalan Ya Jokowi pun mengaku Ya heran Dengan Agus Raharjo Yang menyampaikan Ya Pernyataan tersebut Kepada media Ia pun bertanya-tanya Mengapa hal itu Diramaikan Ya Ya karena Bongkar satu persatu Hari ini Begitu kan Melihat dengan Masyarakat sudah mua Dengan perilaku-perilaku Mereka Kan begitu ya Bisa saja Seperti itu Begitu Ya kenapa Sita Novanto Diproses secara hukum Karena KPK Independen Pada waktu itu Begitu kan Bayangkan Ya kalau KPK Mengikuti arahnya Pak Jokowi Mungkin Sita Novanto Ya kasus EKTP Akan selesai mereka Begitu Jadi siapa Yang minta Sebenarnya Begitu kan Maka kemudian Ya semuanya Ya pastilah Pak Jokowi Yang tahu Siapa yang membisiki Sana-sini Begitu Jangan-jangan Harun Masiku Tidak ditangkap Jangan-jangan Ya ada yang Membisiki mereka Begitu kan Wallahualam ya Bahkan satu sisi Mengatakan Jokowi Pun mengaku heran Dengan Agus Raharjo Yang menyampaikan itu Terus untuk apa Diramaikan Kepentingan apa Diramaikan itu Kepentingan apa Ucar Kepala Negara Jokowi pun mengaku Bahwa pertemuan Yang dikatakan ya Oleh Agus Raharjo Tersebut Tidak ada dalam Jadwanya Saya suruh cek ya Ya saya seharikan Beberapa Beberapa Puluh Puluh Pertemuan Saya suruh cek ya Di set next Sekretariat Negara Ya gak ada pertemuan Ucap Jokowi Sebelumnya diberitakan Mantan ya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Agus Raharjo Menceritakan Pengalamannya Dimerahi Presiden Jokowi Dodo Atau Jokowi Terkait kasus korupsi Memproyek ya Mega proyek EKTP KTP Elektronik Atau EKTP Ya di jamannya Apa namanya Setia Novanto ya Menjadi Ketua DPR Pada waktu itu Dan pada akhirnya Apa yang terjadi Tetap berlanjut Agus mengatakan Kali itu saat menjabat Ketua KPK dirinya Sempat dipanggil Oleh Jokowi Namun yang membuatnya Heran Dia dipanggil Sediri tanpa 4 komisioner disitu Jelas mereka Artinya selama ini Kalau kita lihat Dengan Ungkapan-ungkapan Agus Raharjo Bisa saja Dia mengarah kepada Intervensi disitu Begitu kan Ketua KPK Pernoda 2015-2019 Itu mengaku Awalnya Yang merasa bingung Maksud kata Hentikan Yang diucapkan Jokowi Namun akhirnya pun Mengerti bahwa Maksud dari Jokowi Adalah agar dirinya Dapat menghentikan Kasus EKTP Yang menjerat Mantan Ketua DPRI Setiano Fanto tersebut Sudah jelas Begitu kan ya Sudah terang-terangan Mereka Begitu Apa yang harus kita Lakukan hari ini Apakah masih percaya Terhadap Pak Jokowi Kan begitu pertanyaannya Begitu kan Tapi nanti muncul Begitu survei-survei Untuk ya Menutupi ini semua Begitu Kita lihat saja Bagaimana KPK Hari ini Begitu kan Bisa saja Di intervensi sana-sini Bisa keluar SP3 Dan sebagainya Akibat apa Akibat revisi Undang-undang KPK Begitu Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini